Pak C.B. ini masih di Mea Kulpa, masih dengan saya di sini. Kita mau berbicara tentang satu topik, Sinode para Uskup 2023, yang dipersiapkan secara istimewa sejak tahun 2021 untuk dibahas bahkan sejak dari kelompok sangat kecil di stasi di paroki untuk kemudian dibawa ke tingkat keuskupan dan uskup-uskup bersatu di konferensinya masing-masing untuk dibahas dibawa ke konferensi yang lebih luas lagi misalnya di Asia ada FIBC, Federation of Asian Bishop Conference untuk kemudian dibawa ke tingkat kepausan secara mundial, universal dibicarakan dalam satu diskusi untuk berjalan bersamalah semua umat gereja dan itu sejalan dengan arti dari Sinode itu sendiri dari bahasa Yunani, Sun dan Hodos berjalan bersama, Sun bersama sinergon, sinergo, sinergi, bekerja bersama berjalan bersama, bayangkan gereja yang amat besar jumlah penduduknya umatnya ini berjalan bersama dengan satu kepemimpinan gereja yang didasari oleh Kristus sendiri dijadikan menjadi misi bagi jemaat dan semua umat beriman yang ada di dalamnya bertugas mewartakan, memberitakan kabar baik kepada banyak orang hendak berapat bersama saya awalnya, makanya saya katakan di awalnya tadi saya, bagi saya menarik bahwa ternyata tidak banyak yang membahas ini terutama gereja para imam yang memiliki ruang untuk berbicara di ruang publik sekali lagi sayang sekali bahwa memang metode atau konsep berkatekis sekarang dengan media sosial ini kadang juga berpengaruh pada muatan dari katekis itu sendiri karena orang akan berusaha mendengar apa yang dia ingin dengar apa yang dia suka bukan mempelajari apa yang dia butuhkan termasuk soal sinode ini kiranya kita semua tahu secara khusus umat katolik ada apa dengan sinode 2023 yang sudah dimulai dari sinode tahun 2021 kesatuan gereja hendak ditunjukkan sebagai sebuah kekayaan oke dan gereja yang dipenuhi oleh roh ini berjalan berjalan bersama dan melihat buah-buahnya gereja dimengerti disini sebagai komunitas orang beriman menarik bahwa gereja katolik mencoba menginisiasi sebuah gerakan yang bertujuan untuk membangun gereja yang satu di muka bumi ini apakah memang akhirnya harus melibatkan orang-orang beriman dari denominasi-denominasi yang berbeda saya pikir itu membutuhkan otoritas yang direstui diberkati oleh roh kudus sendiri tidak cukup lah wibawa kemanusiaan kita untuk mengundang orang-orang mau bersama duduk bersama berbicara tentang iman akan kristus dalam satu forum dan ini yang hendak diperjuangkan oleh Sinode 2023 sebuah gerakan untuk membahas arti berpartisipasi dan berkomunio berkomunitas dan bermisi kita sadar bahwa kita adalah satu komunitas dan sebagai anggota dari komunitas kita semua berpartisipasi terlibat berbicara tentang iman dan kemudian bermisi kita semua bermisi dan satu yang khas kalau kita melihat logo dari Sinode ini sendiri di banyak kesempatan mudah-mudahan bisa kita bahas ada banyak sebenarnya topik yang bisa dibahas tentang ini dan tentang gereja itu sendiri tetapi tentang ini pun banyak hal termasuk logonya sendiri bahwa ada pohon besar oke yang selalu bertumbuh dinamis tetapi akarnya kokoh berpijak pada saat yang satu dan sama dan itu adalah iman akan kristus dan terus bertumbuh terus berkembang kemudian bersama dengan pohon itu ada gambar siluet dari 15 orang kurang lebih katanya dengan berbagai latar belakang laki-laki perempuan anak-anak dewasa sehat sakit berdiri duduk religius awam uskub imam berjalan bersama itulah gereja kita juga berjalan bersama dengan perannya masing-masing dan sudah waktunya umat dengan profesionalitasnya dengan kecakapan-kecakapan dengan berbagai karisma yang dia miliki turut serta secara aktif berpartisipasi bermisi dengan caranya apakah saya sebagai dokter apakah saya sebagai lawyer sebagai seorang advokat seorang-seorang petani saya mewarta saya memakai menunggangi istilah yang sedikit lebih eksplisit profesi keahlian yang saya miliki untuk bermisi yang menarik dalam gambar siluet orang-orang itu yang ada di depan bukanlah uskub mereka berjalan beriringan yang ada di depan bukan uskub bukan imam bukan suster tetapi anak-anak dan ini dikaitkan dengan apa yang kita temukan dalam Injil aku bersyukur kepada Bapak pencipta langit dan bumi semuanya itu engkau tunjukkan bukan kepada orang-orang bijak dan pandai tetapi kepada orang-orang kecil dan sederhana kita sekarang sedang belajar menjadi kecil lagi sementara ada banyak umat katolik yang sedang merindukan gereja yang angkuh rindu untuk kembali memiliki gereja yang memiliki otoritas yang tampak dengan nyata dengan wibawanya dengan komando-komandunya yang mengendalikan secara hirarkis piramidal sehingga menganggap well ada piramida dimana di tingkat tertinggi ada para uskub imam diakum kaum selibat dan di bawah-bawah ada umat konsep ini hendak dicerahi dengan sinode ini juga bahwa kita semua dengan mertabat yang sama sebagai citra Allah memiliki perang untuk membangun gereja menarik bahwa sinode 2023 diawali dengan sinode di keskupan apa artinya stasi kita yang paling kecil itu juga turut menyumbang ide untuk sinode para uskub di tingkat kebausan di tingkat universal dari yang paling kecil partikular kepada gereja secara keseluruhan satu kesatuan karena kristus adalah satu sebagai kepala sebagai proses ini yang mau ditunjukkan bahwa akhirnya ada topik-topik tertentu yang dibahas ini harus diikuti dan saya pikir ini menarik akan ada hal-hal yang mungkin culik kita terima keputusan-keputusan yang rasanya terlalu mendoprak tentang peran perempuan tentang peran imam uskub dan keikut sertaan awam dalam perayaan-perayaan iman dalam berbagai macam bentuk ritus-ritus peribadatan barangkali akan ada kebaruan mungkin yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya tetapi inilah pergerakan gereja yang sedang kita ikuti dan yang di dalamnya kita sedang bertumbuh saya pikir ini semacam inisiasi saja ada sinori uskup tahun 2023 dan dimulai dari tahun 2021 dan dimulai dari keuskupan-keuskupan menunjukkan kesatuan gereja dengan dasar yang sama kristus sendiri dan diberkati disertai oleh roh yang sama roh kudus sendiri semoga berguna video ini untuk kita sebagai informasi up to date tentang gereja kita sendiri pagi jenis Terima kasih.